Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Hai gamers, di video kali ini aku mau bagikan ke kalian semuanya build dan emblem ruby tersakit dan terkuat yang biasa aku pakai saat menggunakan hero ruby Kira-kira apa saja yang aku pakai terutama di episode kali ini, sebelumnya jangan lupa untuk menonton like-nya di video ini, share video ini juga Dan yang belum subscribe langsung di subscribe Oke, langsung aja kita ke emblem yang aku pakai yaitu emblem fighter Karena emblem ini bisa meningkatkan efek spell fame, defense, dan damage Jadi damage hero ruby tambah sakit, efek spell fame-nya nambah banyak, dan defense hero ruby nambah kuat Untuk talent-talentnya, aku pakai thrill, festival of blood, sama brave might Talent-talent ini cocok buat meningkatkan damage sama efek spell fame atau pemulihan darah saat hero ruby menggunakan skill-skillnya Jadi, ini sangat recommended buat kalian pakai Oke, langsung saja kita ke build item ruby tertakit dan terkuat di gameplay kali ini Untuk item yang pertama, aku pakai military boots Kenapa aku pakai sepatu ini? Karena bisa meningkatkan jalannya hero ruby nama cepat sama pengurangan cooldown Jadi, durasi cooldown ultimate hero ruby ini jadi lebih cepat Karena durasi cooldown-nya dikurangi sebesar 10% dari durasi cooldown normalnya Jadi, misalkan hero ruby tidak pakai item ini, durasi cooldown-nya berapa? Nah, jadi kalau pakai item magic boots ini, dikurangi sebesar 10%-nya Di video kali ini, aku mau bagikan juga tips dan trik cara main ruby yang cocok kalian terapin Ketika kalian berhadapan dengan musuh, itu keluarkan skill 2 Supaya skill 2 ini bisa untuk menyedot hero musuh yang awalnya menjauh dari hero ruby itu mendekat Dan ketika mengeluarkan skill, itu bisa mulihin darahnya Apalagi, hero ruby bisa memakai emblem dan item-item yang meningkatkan efek spell fame Sekali saja yang keluarkan damage, itu mulihin darahnya cepat banget Untuk item yang kedua, yaitu war eggs Kenapa aku pakai war eggs? Karena item ini, dia mempunyai target stack di saat stack-nya ini maksimal, meningkatkan damage hero ruby Jadi, efek damage yang disekorkan sama hero ruby ini nambah sakit saat mengenai target-targetnya Dan juga item ini bisa meningkatkan efek attribute physical attack, darah, pengurangan cooldown, sama efek spell fame Jadi, efek spell fame di hero ruby nambah lagi Jadi, dari emblem dan talent tadi sudah meningkatkan spell fame Sekarang ditambah lagi dari item war eggs ini Ini war eggs ini juga bisa meningkatkan damage hero ruby yang lebih besar Dan sakit saat mengenai musuh, menambahkan darahnya juga Dan, durasi cooldownnya dikurangi lagi Jadi, efek pengurangan tadi, ini dikurangi lagi sebesar 10% Wah, ini sangat luar biasa sekali ya Ibaratnya tuh 10 sama 10% ya Jadi, 20% pengurangan cooldown Saat kalian melawan hero seperti marchman Yang bisa berjalan itu kayak lawannya satu-lawan satu Itu malah jangan takut, kalian langsung hajar aja pakai skill 2 Kemudian kalau skill 2 nya udah, skill 1 Kalau tetap aja masih tetap hidup, itu keluarkan ultimate nya Jadi, kalau kalian main hero ruby Itu jangan eman-eman ngeluarin skill nya Terutama ultimate nya Karena, kalau kalian pakai item yang bisa meningkatkan cooldown reduction Atau pengurangan cooldown, itu ultimate nya cooldown nya cepat Jadi, mending kalian pakai aja Dan, kalian bisa menumbangkan hero-hero musuh Terutama hero-hero musuh yang penting Seperti midliner musuh Kemudian marchman musuh Ketika kalian combo pakai ulti flicker Itu usahakan target flicker nya kalian harus tepat Ultimate kena gak kena, itu tetap kalian keluarin Jangan sampai malah, alah ini nanti malah gak kena nanti rugi dong gitu Jangan mikirin kayak gitu Ultimate ruby itu keluarin kena gak kena gak masalah Kalau kena ya syukur Kalau gak kena, itu coba lagi Karena main hero ruby Ibaratnya itu patian Kalau kalian udah pro dan jago, itu gak masalah Tapi kalau kalian belajar seperti aku Itu gak masalah Untuk item berikutnya Yaitu hunter strike Kenapa aku pakai hunter strike? Karena item ini juga meningkatkan party movement speed Jadi, di saat hero ruby ada efek speed up nya Itu bisa meningkatkan movement speed Jadi, kalau movement speed nya nambah Jalannya pun juga lebih cepat lagi Item hunter strike ini juga bisa nambahin efek atribut Physical attack sama pengurangan cooldown Jadi, damage hero ruby nambah besar Sama durasi cooldown ultimate nya jadi lebih cepat lagi Wah, ini sangat luar biasa sekali sih Apalagi ketiga item pengurangan cooldown ini kalian pakai Membuat ultimate nya ini bisa kalian pakai lagi setelah kalian gunakan Jadi, misalkan kalian pakai ultimate nya Gak nunggu waktu yang lama lagi Ultimate nya bisa kalian pakai kembali Wah, ikutnya bisa situasional ya guys Tapi disini aku pakai item Athena Terus, pokoknya tergantung sama musuh kalian Jadi, kalau musuhnya burst magic damage bisa pakai Athena Kalau tipe magic damage seperti Natan yang damagenya seterus menurut itu bisa pakai radian Terus, kalau lawannya di road bisa pakai yang namanya anti kucui rest Kalau pakai Yuzhong Eh, kalau musuhnya Yuzhong bisa pakai dominan Pokoknya lihat situasi dan kondisi kalian saat main itu lawannya hero apa Pokoknya yang kalian amat ini hero lawan kalian dulu Jangan keseluruhan hero Jadi, misalkan lawan Yuzhong pakai dominan Lawan tirot pakai Athena Eh, lawan tirot pakai anti kucui rest Gitu lah, pokoknya lihat-lihat situasi dulu Oke Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini Semoga apa yang aku share disini bisa bermanfaat Dan buat kalian kalau pengen sharing-sharing seputar gameplay hero ruby Maupun seputar hero mobile legends Seputar hero-hero di mobile legends Bisa langsung aja kalian tulis di kolom komentar Oke, jangan lupa VIKTORY